Intro Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet lagi pengen coba sesuatu yang berbeda Apa itu? Nah Bang Emet pengen bikin comparison Apa yang mau dibandingin? Nah ini Holland Bakery Bandinginnya sama apa? Bandinginnya sama roti abadi yang waktu itu pernah Bang Emet bikin videonya Khususnya Ini Roti smear dari Holland Bakery Bang Emet lihat sih dia mirip-mirip sama warm golden waktu itu Kayak apa rasanya? Kita lihat Awalnya Bang Emet sih gak sengaja bikin video ini Pasalnya Kemarin-kemarin Bang Emet udah pergi jauh-jauh melancong keliling-keliling dan punya stok video banyak Masa nyari konten lagi? Tapi gara-gara Bang Emet diminta temenin nyonya Emet nyari bekal sekolah buat bocah Emet Akhirnya kepikiran untuk bikin comparison ini Apalagi kebetulan toko roti langganan sudah tutup sampai jam 8 malam Tinggal Holland Bakery aja yang buka sampai jam 10 pas Akhirnya mampilah kita kesini Nah ini dia roti yang akan kita adu rasanya dengan warm golden tempoh hari Roti smear namanya Judulnya sih The Heritage of Javanese Bread Puh, dasyat bener kayaknya Semalam nyonya Emet beli roti ini sebungkus Yang di belakang itu bungkusnya Kalau gak salah isinya ada 8 potong Harganya 20 ribu Cocok banget lah di kantong Dari sisi penampilannya Meyakinkan banget Cocok lah buat sarapan pagi dengan teh atau kopi Atau buat bekal anak ke sekolah Kayak bekalnya bocah Emet kali ini Ini dia rotinya Bentuknya mirip banget ya Dengan warm golden roti abadi Begitu Bang Emet intip ke dalam Mokanya juga persis bentuk dan warnanya Kekentalannya juga identik Lihat tuh Apa yang terjadi saat Bang Emet pencet rotinya Puh Nah mari kita coba roti smear dari Holland Becker Kayak apa rasanya Rasanya bener-bener mirip warm golden Yang waktu itu Bang Emet makan Krimnya mirip banget rasanya Tapi rotinya kayaknya beda Lebih empuk Si warm golden Abadi Becker Rasanya sedikit berbeda Sensasinya juga Apalagi kenangannya Oke Sampai ketemu di makan-makan berikutnya Sampai ketemu di makan-makan berikutnya